Ya, kita lihat di sini, ini ayam hidup kemudian disembleh, ayam masih hidup disembleh. Coba lihat, lehernya dia lebih lebar, jadi ketika dipotong di sini, ada kontraksi dari kulit di sini, akan melebar. Ada bekas di sini, saluran makanan, saluran nafas juga tertarik. Ya, sehingga kita bisa membedakan, ini bentuk ayam hidup yang kemudian disembleh. Kita akan belajar sekarang, seperti apa ayam tiran hidup. Teman-teman, ini, lihat, ini contoh ayam tiran, ayam mati kemarin. Ayam yang sudah mati, kemudian dia disembleh. Ya, disembleh, tapi sesungguhnya bukan disembleh, dia hanya dilubangi, seperti ini. Ini contohnya, jadi ayam yang sudah mati, disembleh, tidak ada kontraksi dari kulit, sehingga tidak akan tertarik. Di sini mungkin juga saluran nafas, saluran makan tidak bisa terpotong. Ini yang banyak beredar di masyarakat yang kita harus hati-hati. Biasakan kita membeli ayam yang masih utuh, yang masih ada lehernya, sehingga kita bisa mengenali apakah itu ayam tiran atau bukan. Dari bau, ayam tiran lebih menyengat karena sudah ada pengusukan di sana. Teman-teman, sekali lagi, ini ayam tiran, kemudian ini ayam yang masih hidup disembleh. Sangat berbeda. Hati-hati, kita umat Islam, hukumnya haram, memakan bangke. Ayam tiran adalah bangke. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.